Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang simple text processing ya di Python dan untuk text berbahasa Inggris. Nanti video selanjutnya mungkin akan tentang text processing untuk bahasa Indonesia. Sebenarnya caranya sama saja, cuman kita menggunakan library yang berbeda saja. Kalau caranya sama saja. Nah sebelumnya kenapa kita perlu melakukan text processing? Jadi text processing itu adalah suatu tahapan dalam mengubah terlebih dahulu data sebelum di inputkan ke dalam suatu model machine learning. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbagus si data input tersebut. Jadi kalau misalkan data inputnya bagus, maka nanti modelnya pun bakalan bagus. Jadi itu tujuan dari text processing. Nah ada beberapa teknik untuk melakukan text processing ya. Diantaranya adalah lower casing, kemudian lematization atau stemming. Sebenarnya lematization sama stemming ini berbeda. Nah cuman mirip gitu ya. Jadi kita samakan. Kemudian juga ada removing stop words dan memfilter kata hanya untuk kalpan numeric. Oke kita akan mencoba melihat bagaimana dampak dari text processing ini ya. Satu-satu terhadap distribusi dari kata kita. Nah ini kita mempunyai suatu frekuensi distribusi suatu kata di dalam suatu text Gattenburg ya. Yang black rooms yang pada video sebelumnya kita pejakan ya. Ini adalah distribusi dari textnya. Dan 20 text terbanyak ya adalah kata-kata, koma, kemudian de, titik, kemudian en, dan sebagainya. Yang dimana yang ini nih, koma, titik. Ini adalah kata-kata yang bukan alpanamerik. Dan juga tidak begitu bermakna. Sehingga kita perlu menghapus kata ini gitu ya. Kemudian juga ada ini nih, ada ini N, ini juga N. Bedanya kalau ini N-nya dengan A yang besar, ini dengan A yang kecil. Nah kita akan menghapus, bukan menghapus. Kita akan melower casing text ini, sehingga nanti N yang besar itu adalah sama kayak N yang kecil. Jadi nggak dibedakan gitu ya. Kemudian juga kita akan menghapus stop words. Stop words itu adalah kata yang tidak begitu bermakna. Kayak the, N, of, ini adalah kata-kata stop words gitu. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa aja sih kata-kata stop words itu. Nah, di dalam NLTK ada suatu kelas ataupun function untuk melihat stop words, stop words. Stop words dalam bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Nah, kita akan melihat dalam bahasa Inggris apa aja stop words-nya. Kita import from NLTK.Corpus import stop words. Nah, kemudian kita panggil suatu metode yang bernama words dan kasih argumen Inggris. Dia akan meretun list kata-kata yang berisi stop words di dalam bahasa Inggris. Nah, kayaknya ada I, ada U, ada He, ada His, ada It, ada The. D ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, ya. Kemudian juga ada doing, ada A, gitu. Nah, ini adalah stop words-stop words yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan memfilter ya. Memfilter kata-kata yang ada di dalam teks ini. Ya, sehingga dia tidak memiliki stop words-nya. Gitu. Oke, kita akan coba ya. Pertama kita akan mencoba lower casing terlebih dahulu ya. Kita akan melihat bagaimana dampak dari lower casing terhadap distribusi datanya. Oke. Nah, kita akan lower casing. Jadi kayak gini. Lower atau clean words. Sama dengan way for way in. Nah, ini penting ya. Kita perlu melower casing teks-nya di sini. Ini teks.lower gitu. Teks.lower, kemudian di sini word tokenize. Jadi jangan di-lower di sini. Jangan di-lower di sini. Tapi lower-nya di sini. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat bagaimana distribusinya. Setelah kita lower casing. Nah, kalian words. Kemudian kita lihat most common-nya menjadi apa. Nah, kalau kita lihat sekarang n-nya sehingga ada satu ya. Jadi, n ini jumlahnya 38. Kalau tadi jumlahnya 166 dan 169. Nah, setelah di-lower casing, n yang ini ditambahkan dengan n yang ini. Sehingga jumlahnya ini ditambahkan sehingga menjadi 348. Itu dampak dari stop words. Eh, lower casing ya. Nah, kemudian kita akan melakukan juga yang namanya itu... memfilter untuk alphanomeric saja. Nanti akan menghilangkan kata-kata seperti koma, titik. Kemudian ini apa namanya? Kemudian juga ada datanya ya. Nanti ini semuanya hilang. Dengan memfilter berdasarkan yang alphanomeric saja. Nah, alphanomeric itu ya... Paitan itu menganggap suatu teks adalah alphanomeric. Apabila teks itu berisi hanya... Atau kata itu berisi hanya alphabet saja. Alphabet itu berarti dari A sampai Z. Mau kecil ataupun besar. Ini kalau misalkan ada teks seperti ini. Kayak gini. Maka dia adalah alphanomeric. Is alpha. Maka true. Tapi kalau misalkan teks ini dicampur dengan suatu number. Misalkan 1, 2, 3. Maka dia bukan lagi alphanomeric. False ya. Kemudian kalau misalkan alphanomeric saja. Ya, dia sudah pasti bukan alphanomeric. Kemudian kalau misalkan koma. Dia bukan alphanomeric. Anda tanya juga bukan alphanomeric. Jadi alphanomeric itu adalah teks yang berisi alphabet saja. Dari A sampai Z. Kecil ataupun besar. Jadi kita filter di sini untuk... Untuk if W is alphanomeric. Kemudian kita lihat. Ini lower casting and filter alphanomeric. Kemudian kita lihat bagaimana distribusinya setelah kita filter dengan alphanomeric. Kita lihat. Tuh ya. Tidak ada lagi kata-kata seperti ini. Seru dan sebagainya. Nah, terakhir kita akan inverter lagi dengan stop words ya. Nanti kata-kata seperti the, kemudian and, of, in, i, a, to, my. Ini bakalan hilang nih. Ini kan kata-kata yang tidak begitu bermakna kan ya. Nanti akan hilang dengan filter berdasarkan stop words. Kita lihat bagaimana distribusinya sekarang. Tuh ya. Jadi lebih bersih ya. Jadi kata-katanya lebih bermakna nih. Kayak little, tea, light, so, love, sweet, night. Ini kata-kata yang lebih bermakna. Jadi nanti input yang kita kasih ke dalam model machine learning adalah input seperti ini. Yang berisi kata-kata yang bermakna saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.